. . Rohmat Bagus Apriyatma, 41 tahun, saat diinterogasi polisi mengaku telah membunuh Anjelin Natania, 22 tahun. Jasad korban dimasukkan ke dalam koper lalu dibuang di Cangarmojokerto. Pelaku dengan korban disebut-sebut memiliki hubungan asmara. Awal Mei lalu, pelaku menjerat leher korban di sebuah apartemen kawasan Surabaya Timur, lalu korban dibuang untuk maksud menghilangkan jejak. Polisi saat ini menyelidiki apakah ada orang lain yang membantu pelaku melakukan kejahatan tersebut. Di luar dari kronologi kejadian itu, cukup banyak yang bertanya-tanya, bagaimana cerita korban bisa mengenal pelaku. Ternyata 4 tahun lalu, pelaku pernah menjadi guru ekstra kurikuler musik di sekolah korban. Sepengetahuan anak Mariana, ibu korban, putrinya dan pelaku tergabung dalam satu grup band, kebetulan posisi anaknya menjadi sang gitaris. Hubungan spesial korban dengan pelaku, disinyalir kuat selama ini disembunyikan keduanya dari keluarga, karena korban kekeluarga tak pernah mengaku sudah memiliki kekasih. Begitu juga dengan pelaku, pasalnya ia sudah memiliki istri dan anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!